Hai Bismillah Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah wa ba'du Kita merajaah dari halaman 6, kalam Kalam adalah jumlah Bahasa kita biasanya adalah jumlah di kelas 1, di kelas 2 kalam Rukun-rukun kalam ada 4 Satu berupa lafab, dua berbahasa Arab, tiga tersusun dari dua kata atau lebih murakab, empat memahamkan atau mufid Kalau dalam jurum ya, al-kalam huwa lafadhu, lafad, murakab, al-murakab, al-mufid, memberi faidah, bilwad'i Ini sesuai susunan bahasa Arab Al-lafadhu, al-murakab, al-murakab, al-mufid, bilwad'i, sesuai tataan bahasa Arab Jadi kalam adalah kata-kata berbahasa Arab yang tersusun dan memahamkan Contohnya Alhamdu lillahi Allahu as-samadu Alhamdu muktada, lillahi khabarnya, khabar syibu jumlah Allahu as-samadu Allahu lakad jalalah, muktada As-samadu, khabar Khabarul muktada Iyaka na'budu Awas Iyaka Damir Nasab Munfasil Damirun munfasilun mabniun ala Al-fadhi fi mahali nasbin Mafa'ulun bihi muqaddamun Na'budu Lifi'il Mudari' Marfu' Lita jarrudihi Anil nawasib Al-jawazim Wa'alamudu Rafi'at-dhamma Muhammadun Rasulullah Muhammad Muktada Rasul Khabar Muktada Wahhu mudaf Allahi Lafdul jalalah Mudafun Ilaihi majrur Alhamdulillah Adalah kalam Karena berupa lafad berbahasa Arab Yang tersusun dan memahamkan Pembagian kalimat Kalimat dibagi menjadi tiga Isim, fi'il, dan huruf Isim adalah kata yang menunjukkan arti benda Atau nama Tanda-tanda isim adalah Dia bisa Atau dia bertanwin Dua Diawali al Atau bisa kemasukan al Tiga Diawali huruf jer Atau bisa dimasuki huruf jer Empat Bisa dijerkan Maksudnya bisa dijadikan Mudaf Mudaf Ilaihi Kemudian Alamat pertama dari isim adalah Tanwin Apa itu tanwin? Setiap kata yang bertanwin Pasti isim Tanwin adalah Harakat dua Ya Dua fatha menjadi Fatha tanwin Dua dhammah menjadi dhammah tanwin Dua kasrah menjadi kasrah tanwin An-in-un Contoh Innahu hamidun Majidun Innahu la-qur'anun Karimun Munmunnya itu Dun Ila siratin tin Mustaqimin Min Fi kitabin Maknunin Hamidun Adalah kalimat isim Karena bertanwin Jadi hamid Ditanya Hamidun Sidiq Dia Fi'il atau huruf Hamidun Fi'il atau huruf Kenapa fi'il Kenapa huruf Dik Usap Lima Laman Syahid Hamidun Dia fi'il atau huruf Isim Kenapa isim Karena bertanwin Hamid adalah Kalimat isim Kenapa Karena bertanwin Usap Dua Ciri isim yang kedua adalah Al Diawali Al Ya Setiap kata yang diawali Al Pasti adalah isim Contoh Dhalika Alkitabu Alhamdulillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi Yukminuna Bi'al-Ghaibi Yang ada alif lamnya Ada berapa kata Salman Dari Dhalikal kitab Usap Lima kali Isnu Ada berapa kata yang beralif lam disitu Contoh Usap Sepuluh kali Syahid Lagi Al ada berapa disitu Contoh Tiga Dua Satu Usap Sepuluh Hafiq Ada berapa al Dicontoh itu Dari Dhalikal kitabu Sampai Yukminun Nabil Ghayib Tiga Usap Sepuluh Rafli Ada berapa Mana Nama Lillahi Nama Ada Lillahi Lillahi Masuk Yang ke enamnya Alkitabu Satu Alhamdulua Li Allahi asalnya Alhamdulillah 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 Disini kita Enggak masukkan Sebagai Kemasukan Al Khususnya Lafdul Jalal Lafdul Jalal Alkitabu Adalah Kalimat Isim Karadiyah Al Jadi Yuminuna Bil Ghaybi Bil Ghaybi Kenapa Ghayb Disebut Isim Apa alasannya Sebutkan Dua alasan Bil Ghaybi Ghayb Sebagai Isim Dimas Fadillah Bil Ghaybi Isim Kenapa Karena Dua alasan Satu Apa Alif Lam Dua Diam Jangan Jari Musab Lima Kali Lama Rama Daun Daun Dulu Bil Ghaybi Ada Dua alasan Kenapa Dimasukin Jer Dimasukin Jer Masukin Jer Huruf Jer Atau Jer Huruf Jer Awas Jer Dengan Huruf Jer Beda Karena Jer Bisa Tiga Bisa Karena Huruf Jer Bisa Karena Mutaf Mutaf Bisa Karena Atau Taib Terangan Semua Kalimat Isim Pasti Bertanwin Kecuali Tiga Satu Ada Al Seperti Alhamdu Jadi Kalau ada Alif Lam Pasti Tidak Boleh Dimasukin Tanwin Lagi Seakan Alif Lam Adalah Gantinya Tanwin Ketika Ada Tanwin Masukin Alif Lam Tanwin Hilang Atau Bertanwin Pasti Tidak Alif Lam Kalau Ini Bagaimana Misal Al Sokun Al Sokun Al Apa Itu Al Sokun Harusnya Tanwin Tidak Boleh Kemasukin Al Maka Al Sokun Al Bukan Al Tambah Tambahan Al Bagian Dari Kalimat Tersebut Awas Mudof Yang tidak Mungkin Bertanwin Adalah Selain Huruf Kalimat Kata Kata Amin Aish 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 Yang ketiga Isim Diawali huruf Jer Setiap kata yang diawali huruf jer Harus dibaca jer Di antara tanda jer Adalah Kasroh Dan disebut Susunan jer Majurur Macam-macam huruf jer Amin Ila Fi An Ala Li La Ka Bi Wawukosam Bakosam Dan Ta Kosam Contoh huruf-huruf jer Dalam Pengaplikasian Min Contohnya apa Min Ju'in Ila Ila Bariikum Ilaika Fi Fi Rasulullah Fi Nar An An Qaydin An Issa'ah Ala Rasulina Li Lirijal Ka Kasayibin Bi Bi Azab Wawukosam Wasamai Wawukosam Demi Wasamai Demi Langit Ba Kosam Fala Uksimu Bi Mawaki In Nujum Kemudian Tak Kosam Tak Sumpah Sama Tallah Demi Allah Keterangan Min Ketika bertemu Al Maka Menjadi Min Min Sukun Menjadi Fathah Wakhur Rikabil Fathih Lil Tiqa Issa Kinaini Sukun Sama Sukun Ketemu Harus Bergerak Seperti Min As-Sama'i Maka Kita Baca Min As-Sama'i An Ketemu Al Maka Menjadi Ani Seperti An Ketemu As-Saa'ah Menjadi Anis Sa'ati Ila Ketika Bersambung Damir Maka Alifnya Jadi Ya Seperti Ila Ketika Bersambung Damir Maka Menjadi La Lahu Li Ditambah Hu Jadi Lahu Lam Huruf Jer Awas Ciri Terakhir Isim Adalah Bisa Dijer Kan Yang Empat Setiap Kata Yang Bisa Dijer Kan Adalah Isim Diantara Tanda Tanda Jer Adalah Kasroh Contoh Hada Min Ind Lahi Min Ind Lahi Kud Nara Ta Kallub Waj Hika Allahu Kali 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 Awas Bisa Dijer Kan Kali 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 Lid Zakari Mithlu Havdi Al Unthayyin Havdi Disini Mudafi Lai Waj Mudafi Lai Allah Lakhul Jalala Mudafi Lai Kali Mudafi Lai Maksudnya Bisa Dijerkan Dia Bisa Dijerkan Mudafi Isim Itu Paham Allah Adalah Lafad Jalala Lafad Kemuliaan Adalah Kalimat Isim Karena Bisa Dijerkan Baik Fiil Jenis Kalimat Yang kedua Adalah Fiil Apa Itu Fiil Dia Adalah Kata Yang Bermakna Pekerjaan Cirinya Ada Empat Juga Satu Kemasukan Qod Kedua Bisa Dimasuki Sin Ketiga Bisa Dimasuki Saufa Keempat Bisa Dimasuki Tak Ta'anis Atau Ada Ta'anis Contoh Qod Qod Aflaha Sin Saya Kulu Saufa Saufa Astaghfiru Ta'anis Hurrimat Ja'at Qod Aflaha Aflaha Adalah Kalimat Fiil Karena Diawali Qod Huruf Apa itu Huruf Huruf Adalah Kata Selain Isim Dan Ya Usab 20 Dimas Indra Kam Adalah Huruf Jer Bener Atau Salah Salah Yang bener Kam Huruf Apa Sifhan Atau Huruf Apa Huruf Shard Usab Lima Kali Fajri Kam Dia Huruf Apa Isim Huruf Usab 10 Prama Kam 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 Bangunin Dulu Ya Ntar Dihukum Ismail Kam Mail Dia Isim Atau Huruf Kam Isim Huruf Atau Fiil Fiil Pusab 20 Sampingnya Siapa Itu Dafa Kam Apa Kam Isim Atau Huruf Huruf Pusab 20 Rafli Kam Isim Atau Huruf Isim Kam Adalah Isim Is 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 Huruf Istifam Cuma Ada Dua Lihat Lihat Huruf Istifam Cuma ada Dua Yaitu Hal Dan A Hal Anta Ko Imun A Anta Ko Imun Sama Selain itu Seluruh pertanyaan Adalah Isim Ya Selain Hal Dan A Seluruhnya Adalah Isim Untuk Allah Kita Pertanya Aina Baituka Aina Isim Kam Zaw Jatuka Kam Bintan Laga Kemudian Apalagi Man Anta Ma Hadah Dan Lain-lainnya Min Lihat Contohnya Tadi apa Kam Ataynahum Min Ayatin Bayyina Min Huruf Lau Huruf Fi Huruf Illa Huruf Lau Huruf Shar Fi Huruf Jer Illa Harfu Istif Istifna La Disini Adalah Harfu Ini Tauqid Masuknya Lam Lam Tauqid Atau Lam Ta'lil Apa La Disini Lam Lam Ta'lil Fi Huruf Jer Illa Huruf Jer Min Adalah Kalimat Huruf Karena Bukan Isim Dan Bukan Fiil Serta Tidak Mempunyai Tanda Siap-siap Perempuan Pertanyaan Sudah habis Lagi-lagi Ada yang belum Ditanya Contoh Kalimat Huruf Mana ada Malikal Angkat tangan Tidak Kelihatan Kurang Ada Ruba Amma Illa Ay Ya Lau Ah Hal Bal La Mana yang merupakan huruf jer Malikal Ada Ruba Amma Illa Ay Ya Lau Ah Hal Bal La Mana yang huruf jer Ini yang membiarkan Gak ngikutin berarti Ini kan sudah diulang-ulang dari kelas 1 Kusap 10 Afiq Mana yang huruf jer Dari Sekitar 10 contoh Ada dan rubanam Mana yang huruf nafiin Siddiq Yang harfu nafiin La Mana yang merupakan harfu tafsir Hasan Harfu tafsirin Ay Mana yang merupakan huruf syart Wisnu Nah Lau Amma Merupakan huruf Syart Yang harfu istifan Mana Kiri Nah Yang merupakan Harfu nida Mana nida Yang harfu nida Yang mana Nida Harfu nida Mana harfu nida Hah Ya Tajib Keterangan Semua tandanya Kalimat fi'il Huruf ataf Huruf jer Amil nasab Amil jajam yang satu Inna dan semuanya Dan semua saudara inna Adalah kalimat huruf Semua amil jajam yang dua Adalah kalimat isim Kecuali In Dias mana Dias Oke Sip Terima kasih Syukron Lihat di praktek satu Dan praktek dua Praktek tiga Laman 16 Praktek satu Dua Dan tiga Dias Walkitabu lugatan masdarun bimakna addhommi wal jam'i Lihat Walkitabu lugatan masdarun bimakna addhommi wal jam'i Ada berapa isim Disini Sampai al jam'i Walkitabu lugatan masdarun bimakna addhommi wal jam'i Ada berapa isim Lima adias Pilih Empat atau lima Empat Pusab dua puluh Lima sfadillah Empat atau lima Lima Pusab dua puluh Syahid Disitu ada Berapa isim Tiga tempat Yang tadi Anda tanyain Walkitabu lugatan masdarun bimakna addhommi wal jam'i Ada tiga tempat Syahid Lihat praktek dua Falau ajnaba Falau ajnaba Audamiyats Rijuluhu Sampai situ aja Falau ajnaba Audamiyats Rijuluhu Ada berapa Fi'il yang punya tanda khusus fi'il Ada berapa fi'il Pertama Sebutkan tandanya Falau ajnaba Audamiyats Rijuluhu Mulain Falau ajnaba Audamiyats Rijuluhu Satu Apa Damiyats Tandanya apa Ya Tak apa Tak taknis Tapi jawabannya salah Yang benar ada dua Ajnaba Juga fi'il Cuma Disitu tandanya Tidak ada Secara khusus Tapi Lihat praktek tiga Ada berapa huruf Ada berapa huruf Disini Nabilah Ada berapa huruf Empat atau lima Hurufnya Nabilah Empat atau lima Bil Tiga Dua Tiga Enam Apa aja Apa aja Ya Juz Wairi Dan Doruro Itu Iya Plotok tiga kali Mulain Harus tiga kali Ayo Dua kali Dua kali Jawabannya benar Tapi bukan ya Juzuf Hurufnya Bukan Gair Bukan Doruro Ya Wa La Dan Fi Halaman 18 Bab Mu'rob Dan Mabni Bab Mu'rob Dan Mabni Ya Silahkan Dibaca Selama Sepuluh Menit Sampai Halaman Dua Puluh Satu Dan akan Anda tanya Yang bisa Dapat Jezakallah Khairan Antam Mumtaz Antimumtazah Yang gak bisa Antam Taksun Al-Hadad Tidak Tidak Anak tutup Bab Yang jarang kita bahas Direkan Sallallahu Abina Muhammad Tidak Sampai Buk